Inilah hasil cahaya dari lampu tembak Fahid MT27. Lampu ini saya pasang sebagai cahaya tambahan pada malam hari. Untuk cahaya warna putih, saya setting ke jarak dekat. Dan cahaya kuning, saya setting untuk lampu jauh. Dan ini cahaya jika lampu, dilihat dari dalam kabin mobil. Kaca film saya ini tingkat kegelapannya 60%. Dengan kaca film kelas premium, dengan kegelapan kas 60%. Mari kita lihat pemasangannya, dan instalasi kabelnya. Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat pemasangan lampu tembak atau lampu tambahan pada mobil. Mobil yang saya pasang lampu tembak ini adalah Therios Lama. Lampu yang saya pasang ini merknya U10. Lampu ini sama persis dengan Fahid MT27. Atau bisa disebut merknya U10. Lampu ini adalah upgrade dari MT27, yang sekarang mulai langka. Untuk booknya sendiri sama persis dengan Fahid MT27 seperti ini. Sedangkan spesifikasinya, saya tampilkan di layar. Silahkan di-pause videonya untuk membaca speknya. Untuk isinya pun sama persis dengan MT27. Kita akan mendapatkan dua buah lampu beserta drivernya, cover variasi, bracketnya, dan perlengkapan lainnya seperti kunci L dan baut-bautnya. Oh iya, satu lagi. Saya juga mendapatkan bonus saklar on-off-on seperti ini. Untuk lampunya sendiri mempunyai material besi yang sangat kokoh. Dengan driver berbahan besi juga. Untuk kabel sambungan lampu ke drivernya bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada semacam railing yang jika dipasang tidak akan terbalik. Terdapat tiga kabel pada lampunya. Kabel hitam untuk ground, kabel merah untuk lampu warna kuning atau lampu jauh, dan kabel warna kuning untuk lampu warna putih atau low beam. Untuk warna cahaya dekat dan jauh, bisa dibolak-balik sesuai dengan selera kita dengan membalikkan lampunya pada saat pemasangan. Sekarang saya akan merangkai lampu ini sebelum kita pasang pada mobilnya. Untuk instalasi kabelnya, karena saya kurang begitu paham soal kelistrikan, saya membeli kabel set yang sudah jadi. Jadi kita tinggal pasang saja. Kabel set ini mempunyai dua relay empat kaki. Karena lampunya dua warna atau dua mode, dengan cahaya low dan high. Dan mempunyai kualitas kabel yang cukup baik. Dengan tanda tulisan pada kabel yang akan dihubungkan ke mana. Dalam paket penjualannya pun diberikan soket dari lampu beserta pinnya. Kabel set ini jika dipasang harus menyambung ke kontak mobil, sebagai pemicu atau saklarnya. Karena saya ingin lampu ini tidak mengganggu kelistrikan pada mobil, maka saya sedikit modifikasi jalur kabel pada relay-nya. Diagramnya seperti ini. Dengan diagram seperti ini, lampu yang akan saya pasang tidak akan mengganggu instalasi kelistrikan lain pada mobil. Jika lampu yang saya pasang terjadi trouble. Karena instalasi menggunakan lampu 2 mode cahaya, low beam dan high beam, maka saya menggunakan dua relay. Relay ini letaknya nomornya berbeda-beda antara merek satu dengan yang lain. Tapi yang jadi patokannya adalah nomornya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalur kabelnya. Dari aki kita ambil yang positif, lalu akan terhubung ke fuse atau segering. Dari fuse ini, kabel kita hubungkan ke relay 1 nomor 86. Dari nomor 86, kita jumper ke nomor 30 pada relay nomor 1. Dan jumper lagi ke relay 2 yang nomor 30. Masih di dalur kabel yang sama, kita jumper lagi ke relay kedua nomor 86. Kemudian kabel warna hitam dari lampu kita sambung menjadi 1. Dan kita hubungkan ke body mobil yang berbahan besi. Untuk kabel warna merah pada lampu, kita jumper menjadi 1. Dan kita hubungkan ke relay 2 nomor 87. Sedangkan untuk kabel warna kuning pada lampu, kita juga jumper menjadi 1. Dan kita hubungkan ke relay 1 nomor 87. Untuk saklarnya, kita akan memanfaatkan groundnya. Untuk menghidupkan lampu, karena lampunya 2 mode, jadi saya pasang saklar on-off-on, supaya nyala lampu bisa bergantian. Saklar ini juga termasuk dalam paket pembelian. Saklarnya ini menggunakan 3 kaki. Untuk mudah dipahami, kaki saklar ini saya namakan kaki atas untuk high beam. Yang kita hubungkan ke relay 1 nomor 85. Kaki tengah kita hubungkan ke ground atau body mobil berbahan besi. Dan kaki bawah untuk low beam, kita hubungkan ke relay 2 nomor 85. Untuk kaki saklar ini, antara kaki atas dan bawah bisa dibolak-balik untuk menyesuaikan cahaya low beam dan high beam. Pada kabel set yang sudah saya beli, output ke lampu ada 2. Sebenarnya itu sama saja, cuma dari penjualnya dibuat antisipasi jika penempatan kedua lampu mempunyai jarak yang berjauhan. Terkait instalasi ini, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Karena saya kesulitan mengambil video saat instalasi kabelnya, saya akan menjelaskan saja prosesnya. Untuk kabel plusnya, saya sambungkan ke aki. Dan relay saya tempatkan di sini. Untuk saklar, saya masukkan lewat lubang ini. Sehingga untuk mengontrolnya, bisa saya lakukan dari dalam kabin mobil. Saklar ini sudah saya belikan yang lebih bagus. Jadi, nanti saklar yang baru bisa ditempatkan di sini, sehingga kelihatan lebih rapi. Jika nanti barangnya sudah tiba, saya akan buatkan videonya terkait dengan saklar ini. Kemudian dari relay ini, kabel saya lewatkan sela-sela bodi mobil dan berujung di sini. Sekaligus saya tempatkan drivernya di sini. Memang terlihat kurang rapi, karena kabel setnya betul-betul panjang. Tapi setelah ini, nanti saya akan rapikan. Karena lampunya kecil yang mempunyai panjang sekitar 80 mili, dengan lebar 6 mili, tinggi 40 mili, dengan lebar lensa 22 mili, bisa ditempatkan di mana saja. Jadi, lampu saya tempatkan di sini, dengan sedikit tambahan bracket. Selanjutnya, lampu kita setting arah cahaya dan ketinggian cahaya lampunya. Kemudian, akan saya tes di jalan. Untuk kaca film pada mobil saya ini adalah 60%, jadi bisa kalian simpulkan sendiri hasilnya. Dalam pengetesan ini juga, saya padukan dengan lampu mobil utama. Perhatikan tulisan pada layar. Oh iya, lampu utama saya yang low beam sudah saya ganti dengan LED. Terkait dengan jenis lampu dan pemasangannya, link video ada di deskripsi. Untuk menghasilkan cahaya yang maksimal pada lampu tembak ini, kalian bebas mengatur ketinggian cahayanya, sesuai yang diinginkan. Yang penting, tidak menyilaukan pengemudi dari lawan arah. Bagi kalian yang berminat dengan lampu tembak dan kabel setnya, link pembelian saya letakkan di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!